Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Serba Serbi Microsoft Office dan SPSS. Masih tentang video pembelajaran edisi skripsi ya, desain pra-eksperimen. Dan ini merupakan video kedua tentang bagaimana mendeskripsikan hasil prates dan post-test. Bersama saya, saya Pulandwa. Terima kasih telah menonton. Post-test menggunakan Microsoft Excel dan SPSS. Di bagian pertama, yang dideskripsikan itu adalah perolehan siswa tanpa menyebutkan nama mereka. Sementara di bagian kedua, yang kita deskripsikan itu adalah tentang soalnya. Tentang instrumen test-nya. Terutama, kita ingin mengetahui penguasaan siswa terhadap sub-sub materi atau indikator-indikator yang dibuat. Indikator yang ada dalam soal itu, di kisih-kisih soal yang Anda buat. Kita langsung menuju file Excel-nya. Oke, ini file Excel-nya. Kalau ini kan yang digunakan ketika kita membahas deskripsi yang pertama ya, tentang yang dideskripsikan itu kan ini, siswanya. Jadi, perolehan siswa. Mulai dari berapa skor mereka, nilainya berapa, lalu siapa yang sudah tuntas, belum tuntas. Lalu, yang terakhir, distribusi frekuensi. Nah, sekarang yang akan kita deskripsikan itu adalah soalnya, ininya nih. Nah, nanti datanya seperti ini. Yang ke bawah itu nomor soal. Yang ke pinggir itu jumlah siswa, 35. Lalu yang akan kita deskripsikan itu nanti adalah skor soal nomor 1 dijawab betul oleh berapa siswa. Nah, jadi lalu kita prosentasikan. Lalu kita, apa namanya, tandai soal nomor 1 itu membahas tentang apa. Dan seterusnya ya. Nah, itu. Nah, bagaimana cara membuat data ini? Karena tidak perlu membuatnya dari awal. Cukup copy paste dari yang data ini. Menggunakan salah satu fungsi copy paste di Microsoft. Coba kita praktekan ya. Bentar. Kita buat newsfeed. Nah, kita, ini kan asalnya begini ya. Asalnya tadi ya. Asalnya begini. Ini jangan ketika yang di copy kan kan ini aja ya. Ini di image and center-nya tidak berfungsikan dulu. Sehingga kita copy kan data ini. Termasuk ini nama, ini apa, nomor soal dan ke bawah siswa. Apa siswa? Nanti kita balik ya. Nah, kita sampai 45 jumlahnya enggak perlu. Ini sampai bawah jumlahnya enggak perlu. Ya, kita cek dulu. Jadi sampai 35 dan sampai soal 45. Lalu ctrl C. Lalu pindah ke set baru. Ya, nanti pindahkannya di. Nah, di sini ya di 8. Sama seperti ini ya. Oh, di, bukan di 8 ini berarti ya. Ya, betul di 8. Oke, kita cek. Nah, di sini ya. Di kanan. Nah, kita gunakan bukan paste biasa. Tapi paste yang ini. Transpose. Kalau tidak ada di sini. Ya, anda cek di sini. Nah, ini yang transpose. Jadi memindahkan yang kolom jadi baris. Baris jadi kolor. Oke. Kita coba. Nah, ini sudah dipindahkan ini. Ini jadi yang asalnya nama siswa. Ini jadi nomor soal. Ini ke bawah itu sampai 45. Nah, itu ya. Sampai 45. Sampai sampai 35. Coba cek. Nah, ini siswa. Nah, sekarang kita baru perbaiki ininya ya. Nah, ini nanti ujung-ujungnya setelah diperbaiki jadi seperti ini. Jadi ini datanya ya. Nomor soal dan nomor siswa. Jadi begitu cara memindahkannya. Nah, nanti yang dihitung di sini sekali lagi ya. Ini, oke kita ini dulu. Split dulu. Nah, yang kita hitung di sini adalah pertama jumlah siswa yang menjawab benar untuk soal nomor 1. Ini, jadi soal nomor 1 dijawab benar oleh 13 siswa, lalu prosentasinya. Jadi ini cara membacanya. Nah, soal nomor 1 itu dijawab benar oleh 37 persen siswa. Oke, dari 35. Oke. Nah, kalau ini tinggal dijumlahkan. Kalau ini, ya seperti tadi ya, cara menghitungnya. Oke. Sama dengan siswa yang menjawab benar, pakai dalam kurung dulu ya, karena nanti akan dikalikan 100. Siswa yang menjawab benar dibagi jumlah siswa, 35 ya. Kita langsung saja begini. Enter. Nah, seperti ini. Lalu dikopikan. Jangan lupa seperti ini ya. Klik-klik. Nah, ini data yang akan nanti kita kopikan ke SPSS. Lalu ini subjudul materi. Ini subjudul materi. Ya, lihat di kisi-kisi ya. Anda isikan ini secara manual tentunya. Tidak bisa otomatis. Jadi nomor 1 itu membahas sebab apa? Nah, di kisi-kisi materi ada 4 sub-materi. Sub-materi yang dijadikan contoh itu ya, dijadikan soal. Nah, misalkan soal nomor 1 itu membicarakan tentang ketentuan jahat. Soal nomor 2 membicarakan tentang definisi jahat. Nah, sebelum dipindahkan ke SPSS, rubah dulu jadi numerik. Kalau yang ini, sekali lagi, ini pakai VLOOKUP. Kita coba contohkan. Ya, test ring. Bagaikan ini. Sama dengan VLOOKUP. VLOOKUP value-nya ini. Table array-nya ini. Ada 5. Kita F4. Karena sama untuk semua. Lalu kolomnya ini ya, yang akan kita ubah. Ini jadi 4 dan seterusnya. Kolom 1, kolom 2. Lalu ditambahkan FALSE. Tutup. Enter. Nah, betul ya. Ketentuan jahat itu materi keempat. Klik-klik. Sampai kebawah. Majakat 5. Nah, gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita bisa copy data ini ke SPSS. Tapi kita buat dulu variable-nya. Nanti akan kita copy. 1, 2, 3. Jadi ada 3 variable. Sama satu lagi soal. Empat variable. Kita langsung masuk ke SPSS-nya. Nah, baik ini SPSS-nya. Ini variable-nya. Sudah jadi. Tapi saya akan jelaskan supaya menghemat waktu. Nah, untuk ada empat variable. Pertama, variable soal. Itu tipenya nominal. Ini variable kategori. Penguasaan juga. Variable kategori. Jumlah siswa yang menjawab benar. Benar, gitu ya. Ini bukan kategori ya. Ini scale. Lalu untuk prosen, kase. Ini proposi siswa yang menjawab benar. Itu juga scale. Materi. Itu subjudul materi PAI. Ini ada 6 ya. Nanti di value-nya Anda buat seperti ini. Ada 5. 1, untuk definis jakat. 2, untuk materi objek jakat. Mustahik, dan seterusnya. Sementara untuk soal, itu Anda buat sampai 45 ya. Seperti ini. 1, untuk soal nomor 1. 2, untuk soal nomor 2. Dan seterusnya. Sampai soal nomor 45. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini. Baru kita bisa mengkopikan datanya. Kita masuk ke data view. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Setelah dikopikan. Jadi, soal tinggal 1 sampai 45. Lalu ini penguasaannya dan prosentasenya. Itu ya. Ini kalau sudah dikopikan. Oke. Saya kira itu penyiapan data. Kita langsung melakukan analisa. Nanti akan kita bahas. Itu adalah distribusi frekuensi dari setiap materinya ya. Kita masuk ke analyze. Lalu kita ke Deskripsi statistik. Tapi menggunakan explore. Itu ya. Nah, yang akan kita riset dulu. Nah, yang akan kita deskripsikan itu kan ini. Proporsi siswa yang menjawab benar. Ini prosentasenya. Nah, lalu didasarkan pada subjudul materi. Statistiknya deskriptif. Cukup. Nah, yang lain oke lah. Lalu kita klik oke. Nah, ini outputnya. Ini bisa lihat. Soal yang membahas tentang definisi jakat. Itu ada lima. Yang membahas tentang objek jakat ada tiga belas item. Yang menjawab setiap jakat ada sebelas item. Ketentang jakat ada sebelas item. Berarti pencet ada lima item. Ini secara umum. Nah, dari tabel deskriptif ini. Yang Anda perhatikan cukup ini saja. Min-nya. Gitu ya. Min dan minimum maksimum. Jadi, untuk materi definisi jakat ternyata itu mampu dijawab oleh 95 persen siswa. Jadi, 95 persen siswa mampu menjawab benar soal-soal terkait definisi jakat. Nah, yang paling rendah itu ada satu soal yang dijawab oleh 91 persen siswa. Dan ada satu soal yang membahas tentang definisi jakat. Itu dijawab benar oleh seluruh siswa. Objek jakat pun sama. Objek jakat 85 persen. Jadi, ada 85 persen siswa yang mampu menjawab objek jakat. Ini ada. Kan tadi objek jakat itu ada tiga belas soal. Nah, dari tiga belas soal itu. Yang paling kecil itu dijawab oleh. Jadi, ada satu soal yang dijawab oleh 68 persen siswa. Ada juga satu soal yang dijawab oleh 100 persen siswa. Mampu menjawab jakat 83. Gitu ya. Apa ini. Materi ketentuan jakat dijawab oleh. Nah, untuk materi ketentuan jakat ternyata dijawab oleh 44,1 persen siswa. Artinya, sebagian besar siswa ternyata kesulitan dalam menjawab ketentuan jakat. Sehingga kalau nanti guru mau melakukan remedial, itu fokus ke ketentuan jakat. Jadi, kalau untuk definisi jakat, objek jakat, mustahil jakat, itu diulas sebentar saja. Kenapa? Karena rata-rata sudah mengetahui. Justru kesulitannya yang tampak itu adalah di ketuan jakat. Karena terbukti dari sebelah soal, dari sebelah soal yang membahas tentang ketentuan jakat, rata-rata sebelah soal itu hanya dijawab oleh 44 persen siswa. Sementara hikmah jakat itu di atas 90. Nah, gitu ya. Dan kalau kita lihat, misalkan ini, out-nya, gitu ya. Nah, kita lihat di sini, ini jelas yang paling rendah itu. Jadi, yang ada masalah itu, materi yang rendah dikuasai oleh siswa itu adalah terkait ketentuan jakat. Nah, gitu ya. Jadi, yang digambarkan itu. Yang digambarkan oleh Anda itu adalah di yang kedua, kalau yang pertama tentang perolehan siswa, jadi siswanya yang Anda gambarkan tanpa menyebutkan namanya. Kalau yang kedua adalah soalnya, gitu ya. Soal yang digunakan, apa, materinya. Jadi, materi yang sebagai sumber untuk soal. Nanti kita ketahuan, khususnya sebagai pengajar, guru, dalam kasus ini, materi mana yang masih lemah dikuasai oleh siswa. Nah, kalau soalnya seperti ini, kan kita tahu bahwa materi yang lemah dikuasai oleh siswa itu adalah, lihat, rata-rata 40, hanya dijawab oleh 40 lebih, gitu ya. 40 lebih siswa itu materi tentang ketentuan jakat. Begitu ya. Itu untuk, apa namanya, deskripsi yang kedua. Deskripsi bagian kedua. Nanti di video keempat, saya akan menjelaskan tentang uji normalitas. Dan berbeda antara uji normalitas untuk independent sample dan untuk pirate sample. Beda-bedanya di mana? Cek saja nanti di video keempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.